Intro Hegemoni aplikasi telah menjadi the way of life manusia di planet bumi tidak terkecuali Indonesia. Aplikasi transportasi online merupakan salah satu bentuk revolusi yang sukses menguasai tiap sendi kehidupan kita sehari-hari. Aplikasi transportasi online bahkan kini perlahan menjelma menjadi super aplikasi, super apps, palu gada, apel mau gue ada. Grab dan Gojek adalah dua penguasa ataupun raja aplikasi di tanah air. Keduanya didobatkan sebagai korporasi Dekakorn. Sebuah sebutan bergensi bagi perusahaan startup yang memiliki valuasi sekitar 10 miliar dolar Amerika Serikat atau nyaris 140 triliun rupiah. Halo Pak, saya tunggu di lobby ya. Oke. Secara eksklusif kepada CNBC Indonesia, salah satu Dekakorn, Grab Indonesia, akan membongkar ke mana arah bisnis Grab di masa depan. Benarkah Grab akan segera menjadi anggota bursa melakukan inisial public offering? Apa jurus jitu Grab untuk melawan menantang kompetitor utama juga menyelesaikan berbagai tantangan di pasar tanah air? Sehera Fahri, Anda menyaksikan Iconomics. Halo, Mas Rizky. Halo, Mas Rizky. Halo, Mas Rizky. Tapi udah rata-rata Indonesia, orang Indonesia pasti punya aplikasi gimana Grab? Iya dong. Iya dong. Harus dong. Untuk kita jadi tamu Mas Rizky nih di sini. Makasih nih ya, udah bertemu ke tempat kita nih. Sama dong, kita juga happy banget. Yang kita, apaan ya? Humble office. Humble office. Mas Rizky, seru ya kalau kita bicara tentang Grab. Tapi yang pertama sekali yang muncul di kepala saya begitu bicara tentang aplikasi-aplikasi ini adalah Super Apps. Grab Indonesia akan punya strategi seperti apa untuk mengembangkan misi ataupun juga ambisinya menjadi Super Apps di masa depan. Apalagi Indonesia, pasar terbesar di Asia Tenggara. Iya, jadi memang ini Grab sudah menjadi everyday Super Apps. Mungkin kita ingat mungkin kalau 3 tahun, 4 tahun yang lalu, orang masih sangat mengiranya Grab itu adalah transportation technology. Sekarang udah enggak. Semuanya udah ada di situ. Delivery makanan, delivery barang, dokumen, nonton film, beli tiket, beli hotel, macem-macem lah ya semuanya udah di situ. Palu Gada ya? Apa lo mau gue ada lah pokoknya? Palu Gada versi high tech. Cuma memang visinya di sini adalah kita ingin empowering people, memberdayakan orang, serving. Dan memperbaiki visinya adalah memperbaiki kualitas hidup. Dengan apa? Dengan teknologi dan aplikasi kita. Apa sih kuncinya di situ? Ya semuanya harus customer focus. Kita enggak cuma palugada aja semuanya everyday Super Apps di situ. Tapi apa yang menjadi kebutuhan banyak orang sehari-hari dan bisa mempermudah kehidupan mereka. Baik. Mas Rizky kalau kita melihat aplikasi Grab yang dimiliki di mobile phone banyak orang, banyak sih sudah aplikasi. Tapi apakah mungkin akan lebih banyak lagi service yang akan disediakan? Ya untuk bisa sekarang bisa dilihat sendiri kalau dibuka ya. Jadi beberapa hal. Yang pertama adalah bukan hanya soal transportasi, lalu makanan, lalu delivery di situ ya. Tapi sekarang sudah bisa dilihat bahwa sudah ada movie, grab movie. Bisa nonton di situ, bisa film, serial TV, dan lain-lain. Kemudian bisa pesan hotel, sudah ada hotel di situ. Bisa pesan tiket, ada tiket, event tiket, nonton bioskop, beli pulsa, bill payments di situ. Tapi ada hal yang cukup unik adalah kita juga mengintegrasikan dengan public transportation. Jadi misalnya kita ada trip planner di situ, orang bisa merencanakan nih mau naik MRT atau mau naik Transjakarta. Tapi in betweennya di depannya mau naik Grab dulu atau di belakangnya naik Grab. Karena kan menuju ke station atau dari stationnya, itu pun juga sudah bisa di situ. Dan nanti ke depannya ini sebentar lagi Grab Wheels ini, Electric Scooters ini akan hadir juga di Super Apps kita. Di mana nanti orang bisa melakukan pemesanan untuk Grab Wheels di tempat-tempat yang kita sediakan. So, in the future masih banyak lagi, many more yang akan bisa sediakan. Apa yang bisa Anda share? Mungkin seperti kompetitor Anda untuk masuk ke kecantikan dan lain sebagainya. Apakah Anda juga masuk ke sana? Kita nanti akan melihat ke hal-hal yang sangat berhubungan dengan para pengguna kita. Tentunya misalnya di sini health technology, salah satu yang kita lihat ya di sini yang sangat potential. Orang butuh kesehatan, butuh advice, butuh akses kepada dokter. Di mana di daerah-daerah kan sulit dengan teknologi. Anda akan masuk ke sana. Health technology, kita akan segera bisa provide itu. This year kita targetkan, lalu tentunya ke depannya lagi banyak hal lain lagi ya yang terkait dengan intermodal tadi. Kita ingin juga terhubung juga dengan misalnya bus antar kota yang seperti itu. Yang sekarang orang mungkin belum bisa. Harus pesan masing-masing ya? Harus pesan masing-masing. Nanti kita akan bisa langsung terhubung di situ. Lalu berikutnya juga pengiriman nanti ya, beberapa hal yang bukan hanya terbatas di dalam kota. Grab delivery nanti akan... Grab delivery sudah ada sekarang, pengiriman dalam kota. Tapi kita juga akan targetkan pengiriman misalnya antar kota misalnya. Hal seperti itu pun sangat bisa terjadi. Apabila grab masuk ke sana, berarti existing players akan... Ini kuncinya. Menjadi kompetitor Anda? Kita tidak berencana untuk bermain sendiri di sini. Kuncinya adalah kolaborasi dan partnership. Oke, Anda menggandeng para pemain yang ada saat ini. Mas Rizky, kalau kita berbicara mengenai aplikasi, yang paling dekat tadi Anda menyunggu kehidupan masyarakat adalah Payment Gateway. Ya, kita lihat. Akan dibawa kemana? Seperti apa nanti Grab akan mengembangkan bisnis? Karena ini salah satu mesin uang ternyata. Dan tentu juga bisa menjadi salah satu kompetitor utama untuk kompetitor Anda yang saat ini ada di tanah air. Karena kan hanya ada dua pemain di tanah air saat ini. Sebetulnya kita melihatnya bukan sebagai mesin uang seperti disebutkan Hera ya. Tapi lebih kepada customer seamless experience. Bayangkan begini. Misalnya naik Grab Car, atau naik Grab Bike, atau pesan Grab Food misalnya. Sekarang kan sudah dijalankan oleh banyak orang. Orang sudah banyak membayar melalui cashless, melalui OVO di sistem kita. Bayangkan bagaimana menjadikan pengalamannya itu sangat seamless. Jadi sangat enak. Tidak perlu lagi zaman dulu harus ngitung-ngitung kembalian, cari-cari ada uang atau enggak. Sudah ada, sudah pasti di depan. Dan tidak harus di-link lagi dengan kembalian dan lain-lain. Berdemikian juga untuk Grab Food, bisa pesan makanan. Kalau pembayarannya cashless, mungkin bisa dari jauh dikirimin aja ke rumah. Yang rumah tinggal terima dan lain-lain. So, the key adalah di sini adalah sebetulnya customer focus. The seamless experience yang customer akan mendapatkan. Hanya dengan spirit partnership tadi, tadi saya sebutkan berkali-kali ya. Partnership, 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 kolaborasi. Kita percaya bahwa masing-masing pemain di ekosistem ini ada yang mempunyai ekspertis di masing-masing. Jadi seperti misalnya, ya ini, payments. Kita collaborate, partnership dengan OVO. Apakah pernah terpikirkan akan memiliki instrumen sendiri untuk bermain di payment gateway seperti kompetitor Anda? Kita bukan hanya bicara payment ya. Banyak hal kita sempat pikirkan apakah kita harus punya sendiri. Berbagai hal, bukan hanya payments. Misalnya e-commerce, misalnya movie, video tadi, dan lain-lain. Tapi at one point kita juga lihat bahwa we cannot be expert in everything. Untuk bisa memberikan layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan waktu yang cepat dan pengalaman yang terbaik, menurut kami, collaboration and partnerships is the key. Jadi payment, kita saat ini berkolaborasi dengan OVO. E-commerce, kita berkolaborasi dengan Tokopedia. Movie, kita berkolaborasi dengan HOOP. Di, apa namanya, untuk online to offline, kebetulan juga ada di family kita juga, kita berkolaborasi dengan KUDO. This creates ecosystem, instead of us being alone. And we know and we understand, dan kita sudah rasakan juga, bahwa ini adalah cara tercepat untuk meluncurkan layanan, yet the best experience for the customer. Karena key-nya adalah itu, the best experience for the customer. Oke, jadi saya menangkap, korreksi bila saya salah, bahwa Grab belum akan memikirkan masuk menjadi sebuah payment gateway sendiri. Ya, saat ini tidak. Kita rasa partnership is the best way to deliver it, untuk memberikan layanan yang seamless untuk customer kita. Baik. Will we go to IPO? We have a, apa namanya, we have a vision, ya, untuk kesana. Akan IPO. Tapi apakah itu dalam waktu dekat? Menurut kami sepertinya tidak ya, mungkin kita masih menunggu beberapa tahun lagi untuk starting to think about it.